Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, saya ingin kembali ke Makassar berbincang dengan Yosya dan Irsal, dua anak muda yang tanpa rasa takut mendekati lokasi kejadian bom Makassar pada minggu lalu dan menolong nenek Marlah Wahab, saya ingin ke Yosya dulu. Jadi Yosya, kenapa waktu itu ada ledakan, orang biasanya lari menghindar, Yosya malah mendekati lokasi kejadian? Jadi sebenarnya sih secara spontan sih Mbak, saya juga ngelakuin itu. Tanya kan, maksudnya kalau keberanian itu muncul sendiri, cuman saya spontan-spontan keluar dari tempat kerja, terus kan saya sementara makan, terus tiba-tiba ada ledakan, pang-pang bunyi gitu kan, kayak bergemuruh, terus keluar, terus keluar lari, terus kebetulan di luar ada teman juga, dua orang, terus saya ajak teman saya, ayo kita ke sana. Karena terjadi sesuatu gitu, terus spontan lari terus lari ke sana, jaraknya kan agak deket sih Mbak, terus lari. Nah gitu. Dan di situ melihat Nenek Marlah dan tiga cucunya? Iya, lihat kiri kanan, trotoar sebelah kiri ada ibu-ibu yang terluka, terus trotoar sebelah kanan, ada ibu itu, yang ibu Marlah itu. Nah terus saya inisiatif, inisiatif untuk kemudian tolong dulu ibu-ibu yang ibu Marlah ini gitu, jadi inisiatif sendiri untuk tolong dulu nanti kalau memungkinkan kita keseberang lagi sama teman saya gitu. Jadi mendekati ibu Marlah, terus Yosya bawa ibu Marlah dan cucu-cucu begitu ya, langsung dibawa? Iya, terus saya bantu jalan dari sana, sempat sih minta tolong sama orang lewat ada mobil, motor, cuman mereka nggak berani, nggak berani mendekat gitu, terus ya sudahlah kita terus jalan, jalan lagi, sempat jengkel juga sih sama orang-orang yang lewat nggak tolong gitu. Terus kita jalan terus, kebetulan di situ ada supermarket, terus ada teman pegawainya di situ di luar juga, keluar untuk melihat keadaan, terus saya minta tolong, bro tolong, tolong, tolong ibu ini antar ke rumah sakit, karena pendarahan, antaranya keluar terus gitu. Dan ketemulah dengan Irsal ini ya, pegawai di supermarket itu. Ya, orangnya sih ini. Dan ternyata Irsal, dan Irsal yang kemudian melanjutkan, membantu Yosya membawa Nenek Marlah dan cucunya dengan motor, begitu ya Irsal? Ya, begitu-begitu. Bagaimana Irsal? Jadi naik motor bonceng Nenek Marlah? Iya, naik motor bonceng Nenek Marlah ke rumahnya dulu, terus ke rumah sakit. Jadi di boncengnya bertiga, kan Nenek Marlah bawa tiga cucu tuh? Dua motor. Iya, dua motor. Naik dua motor? Karena ada teman saya juga bilang, ih, Ibu Marlah bilang, ada cucuku. Bilang, oh iya, ambil nih dua motor, tak satu tak. Terus dibawa ke rumah Ibu Marlah, terus dibawa ke rumah sakit Ibu Marlah? Iya, cucunya tinggal di rumah. Tidak ada rasa takut itu Irsal, kalau yang lain mobil-mobil di stop, tidak mau nolong, tapi Irsal malah bawa motor, bawa Nenek Marlah, tidak takut? Tidak. Oke, saya mau ke Nenek Marlah, apa yang mau disampaikan Ibu Marlah dan Balkis, kedua anak muda yang menjadi penolong ini di saat yang lain, tidak ada yang mau nolong? Untuk Yosye dan Rijal, terima kasih atas pertolongannya ke rumah sakit Pelamonia. Terima kasih. Saya juga mau terima kasih ke Yosye dan Irsal, sudah menjadi contoh kebaikan yang mudah-mudahan bisa menular. Karena kebaikan yang berlipat ganda akan bisa mengalahkan teror dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini, sehat-sehat semuanya teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Dan sudah ada di Mata Najwa, Gilang Nabari, mantan anggota JAD. Selamat malam, Gilang. Selamat malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Jadi Gilang ini baru bebas ya? Iya, betul. Baru bebas. Bahkan sekarang masih pembebasan bersyarat sebetulnya? Betul. Setelah berapa, pindah-pindah ke beberapa LP? Saya itu kalau pindah-pindah lumayan banyak ya, karena dari rutan ke rutan, kemudian dari lapas ke lapas. Karena waktu itu saya pernah masuk ke lapas yang super maximum security, baru turun ke medium, setelah itu baru ke lapas yang low security. Jadi pernah di Nusa Kambangan? Pernah. Di Gunung Sindur? Pernah juga. Oke, jadi sudah melalang buana ke beberapa LP? Betul. Sampai kemudian lolos pembebasan bersyarat? Betul. Dan malam ini hadir di Mata Najwa untuk bercerita tentang JAD? Siap. Oke, sebelum bercerita, saya ingin menyampaikan terima kasih ke Pak Boy, karena saya tahu Pak Boy sangat sibuk dan saat ini sedang ditunggu untuk aktivitas yang lain, Pak Boy. Tapi saya ingin kalimat penutup dari Anda, Pak Boy. Yang jelas, Gilang, mantan anggota JAD ada di Mata Najwa dan akan bercerita. Dan ini sebetulnya bagian dari program deradikalisasi yang terus diusahakan dan diupayakan oleh BNPT, Pak Boy. Pak Boy, suaranya belum keluar? Masih di mute mungkin? Ya, silakan Pak. Masih belum terdengar, Pak Boy, maaf. Terdengar, Pak? Ya, sekarang sudah terdengar. Silakan, Pak Boy. Jadi ada Gilang di sini, Pak, yang akan cerita ke kita. Ya, senang sekali melihat Gilang hari ini tentunya bisa menjadi contoh juga dalam berupaya mengajak kalangan generasi muda agar jangan sampai terbawa propaganda yang dilakukan oleh kelompok jaringan terorisme. Karena tentunya kami yakin apabila sudah ikut masuk, banyak hal-hal yang tentunya nanti akan membahayakan generasi muda kita. Dan kita harus sadar bahwa sejatinya ideologi terorisme itu adalah ideologi yang tentunya bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita dan ideologi negara kita, Pancasila. Jadi kepada Mbak Nana, terima kasih sudah mengangkat isu ini. Dan kepada seperti Mas Gilang, selamat menikmati di alam bebas dan mudah-mudahan menjadi mitra deradikalisasi di luar lapas nanti bersama dengan BNPT. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Boy Rafli Amar sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Kita akan break, setelah ini saya akan gali lebih jauh apa persisnya yang membuat Gilang? Berusia berapa Gilang waktu itu? Waktu ketangkap saya usianya 24 tahun. Gilang 24 tahun mau terlibat JAD dan melakukan aksi teror. Apa persisnya setelah pariwara? Kita akan bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya.